Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa dan bertemu kembali dengan Cak Jeri channel kali ini Cak Jeri ngajak kalian jalan-jalan di sebuah tempat ya itu teman-teman yaitu di WTC atau pusat HP GZ yang terbesar di kota Surabaya bagaimana kelanjutan video ini yuk kita ikuti sama-sama jangan lupa subscribe, share, like dan komen dari Cak Jeri channel salam sehat, salam sukses selalu yuk kita ikuti perjalanan aku yuk baik saya lanjutkan lagi teman-teman saya sudah ada di WTC ini di parkirannya ya teman-teman kalau parkirannya sendiri ini sekitar 5 ribu teman-teman full teman-teman ini kebetulan jadi depan sama belakang itu full kebetulan hari Sabtu Malam Minggu yuk kita lanjut lagi ya teman-teman untuk review WTC yuk kita ikuti perjalanan aku yuk jalan lagi teman-teman baik disini juga menyediakan berbagai macam ini teman-teman tempat kuliner saya lihatkan dulu ya tempat kulinernya jadi ramai bawa uang teman-teman disini di WTC nah ini saya lihatkan jadi banyak yang duduk-duduk sambil makan-makan terus kemudian menyediakan berbagai macam ini ya makanan dari Jepang juga nah ini ramai banget kita lanjut lagi teman-teman saya juga penasaran juga ini yang di lantai 1, 2, 3, sampai 6 ya teman-teman ini ada tempat namanya The Boulevard nah ini teman-teman namanya nah ini ramai banget teman-teman disini yuk coba kita masuk ke dalam ya teman-teman baik saya lanjutkan lagi teman-teman saya coba untuk mengeksplore WTC atau water center ini pusatnya HP sama gadget yang ada di kota Surabaya coba kita masuk ini saya sudah ada di depan pintu masuknya yang di dalam ya coba kita masuk ya disini ya teman-teman jadi ramai banget kebetulan ini pas hari Sabtu malam Minggu teman-teman ini suasananya yang ada di depan pintu masuknya ya coba kita masuk ke dalam ya teman-teman jadi banyak yang ini ya yang jalan-jalan atau beli HP saya juga gak tahu persisnya itu di depan itu juga ada yang jualan motor motor untuk ini teman-teman motor untuk listrik yuk kita lanjut lagi yuk baik saya lanjutkan lagi teman-teman saya sudah ada di kering di Oppo ya teman-teman saya coba lihat ya teman-teman nah di rawame banget ini suasana yang ada di lantai 1 teman-teman nah ini ini di lantai 1 jadi rawame banget disini teman-teman nah itu yang di depan itu ada Asus kemudian ada Samsung juga terus berapa stun-stun lagi ya teman-teman nah ini saya lihatkan dulu untuk beberapa spek barang ini Oppo A76 takutnya sampai 3 juta lebih terus Oppo A55 ini 2,6 juga terus ada Oppo A57 nah ini kita lanjut lagi teman-teman sambil lihat lihat ini ya apa namanya suasana yang ada disini ya teman-teman saya coba maik ke lantai 2 ya teman-teman dari disini juga banyak yang jualan handphone ini teman-teman jadi ada beberapa stun juga Oppo, Vivo, Teraphone, Samsung coba kita lihat dulu ya teman-teman nah ini suasana yang ada di lantai 2 ini sudah mulai sepil teman-teman oh ini yang agak lucu teman-teman ada yang jualan baju juga disini nah ini suasana yang ada di WTC Surabaya nah ini ya ya coba kita naik lagi ya teman-teman ini suasana yang ada di lantai 2 jadi banyak sekali yang disini ya teman-teman ya coba kita nyobat ke lantai yang ketiga baik lanjut ke lantai 3 teman-teman disini juga masih menyajikan yang jualan handphone nah ini ya coba kita naik lagi nah ini suasana lantai 3 ada di WTC Surabaya disini juga ada penang-penangnya untuk ini kalau gak salah untuk kursi pijat ini kalau gak salah ini suasana yang ada di lantai 3 teman-teman saya lihatkan dulu ya teman-teman suasananya nah ini yang di lantai 3 nah ini tapi ya rame banget teman-teman coba kita masuk lagi ke dalam hubungan dalam cariak keempat terima kasih yang di lantai 3 teman-teman di lantai 4 teman-teman ini suasananya juga rumah yang umpamnya Jadi, apa namanya sudah mulai tutup sebagian, teman-teman. Kalau yang di lantai 4 itu banyak yang tukang servisnya, gitu, teman-teman. Di sini, kalau yang di lantai 5 itu kelihatannya proses. Coba kita naik dulu, ya teman-teman, ke lantai yang ke-5. Coba sih. Soalnya juga sudah mulai tutup, teman-teman. Nah, ini lantai yang ke-4. Coba kita naik ke lantai yang ke-5, teman-teman. Baik, saya lanjutkan lagi ke lantai yang ke-5, teman-teman. Nah, ini banyak aksesoris-aksesoris kalau di sini, teman-teman. Nah, ini aksesoris. Ada jahat, kemudian ada, apa namanya ini, kingster atau media reader. Nah, ini teman-teman. Jadi, aksesoris-aksesoris gitu, teman-teman, di sini. Ini kalau nggak salah juga dijual krosiran. Jadi, banyak sekali yang dijual di sini. Nah, ini krosiran. Ya, kita lihat-lihat dulu, jalan-jalan dulu, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ada yang aneh juga, teman-teman. Di tempat ini juga. Lihatannya juga ada yang jualan hewan, kalau nggak salah, teman-teman. Nah, ini ada tikus putih juga di sini, teman-teman. Ternyata. Nah, ini saya lihatkan dulu, ya teman-teman. Nah, ini. Oh, ada ikannya juga, teman-teman. Nah, ini tempat mainan anak-anak juga. Nah, ini kit stone. Kit stone. Nah, ini teman-teman sepi. Kalau ada yang lain, teman-teman. Saya lihatkan untuk filmnya semuanya, teman-teman. Kalau yang di atas itu, ternyata yang lantai 6 untuk tempat makan, teman-teman. Nah, itu yang lantai 6. Atau food court. Nah, itu. Cepan saya ini. Jadi, di sini juga menawarkan makanan, terus hape juga, terus hewan juga. Nah, ini. Ini suasana yang ada di lantai 5, ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan lagi, teman-teman. Ini mungkin area yang terakhir kita coba untuk eksplor, ya teman-teman. Selain yang di lantai 6 itu, ya tadi, ya. Ini mungkin lantai terakhir yang kita eksplor. Jadi, banyak sekali yang di sini. Jadi, bisa untuk jualan, apa, beli kerosiran juga di sini, teman-teman. Nah, ini mungkin area yang terakhir kita eksplor. Nah, ini. Baik, saya akhiri videoku kali ini, teman-teman. Di WTC, ya teman-teman. Baik, saya akhiri videoku kali ini, teman-teman. Di WTC Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam sehat, salam sukses selalu dari Cak Jerry Channel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.